Pemirsa pemerintah, Provinsi DKI Jakarta memastikan revitalisasi trotoar di Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan MH Tamrin akan rampung sebelum penyelenggaraan Asian Games pada Agustus nanti. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita akan bergabung dengan rekan Ardi Pramono bersama juru kamera Rio Cornelianto dan pilot drone Rizky Adrianto dari Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan. Ardi, selamat pagi. Apakah revitalisasi trotoar di Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan MH Tamrin ini masih berjalan atau sudah rampung sesuai target? Ya, Mona dan juga Pemirsa untuk diketahui revitalisasi trotoar ini masih berjalan. Dan Mona serta Pemirsa, saya menunjukkan di samping saya saat ini, bisa kita lihat ini konstruksi dari trotoar dan juga MRT. Mengapa saya menunjukkan konstruksi trotoar dan juga MRT? Sebenarnya karena untuk trotoar dan MRT ini terintegrasi nantinya Mona Chandra. Jadi untuk diketahui dari rencana Pemprov DKI Jakarta menginginkan agar penumpang yang menggunakan MRT bisa langsung menggunakan trotoar dengan nyaman ketika mereka sampai di tujuan. Oleh karena itulah ada integrasi antara MRT dan juga trotoar. Di sini kita lihat masih ada pembangunan dari MRT ini, di mana untuk MRT ini akan dibuat entrance sebesar 6 meter yang kemudian disambungkan dengan trotoar yang lebarnya 10 meter begitu, Mona. Dan untuk saat ini kita lihat masih ada proyek ini, pengerjaan ini belum selesai karena memang membutuhkan waktu dan diperkirakan baru saja pada bulan Agustus 2018. Dan Mona saya juga ingin menunjukkan hal lain kepada Anda. Ya, kita akan bergeser sedikit ke kiri. Kita lihat Mona Chandra. Di samping saya saat ini adalah pagar dari beberapa gedung yang ada di area Tamrin dan Sudirman ini. Nah, pagar-pagar ini dari konsep pemerintah DKI Jakarta ini atau pemerintah provinsi ini menginginkan agar pagar-pagar ini nantinya dirubuhkan sehingga akan ada ruang terbuka. Ya, jika kita lihat memang untuk konsep dari Pemprov DKI Jakarta menginginkan agar trotoar ini seluas 10 meter. Sehingga memang tidak mudah begitu, Mona, untuk menciptakan konsep trotoar seluas 10 meter ini. Oleh karena itulah, Pemprov DKI Jakarta menginginkan supaya dari pihak pengembang bangunan juga atau pemilik bangunan mau membuka bakar pembatas supaya terwujud trotoar selebar 10 meter ini. Dan dengan adanya trotoar seluas 10 meter ini diharapkan bisa memberikan kenyamanan bagi pejalan kaki begitu, Mona. Dan juga jangan dilupakan juga dengan adanya trotoar yang luas ini, tentu saja dari pihak pengelola gedung atau pemilik bangunan akan diberikan insentif oleh pihak Pemprov DKI Jakarta berupa keringanan pajak bumi bangunan pada daerah-daerah yang nantinya menjadi ruang publik karena digunakan untuk trotoar. Mona Chandra. Ardi, dari pantauan Anda di sana, bagaimana pola penataan di sepanjang ruas trotoar tersebut dan fasilitas apa saja yang dipasang jelang penyelenggaraan Asian Games nanti? Ya untuk trotoar sendiri nantinya akan dibuat konsep green begitu, di mana akan ditambahkan jumlah pohon yang cukup besar, di mana jumlah pohon ini nantinya besarannya bisa mencapai beberapa banyak. Nah saya ingin menunjukkan sedikit nih, kita lihat di jalan MH Tamrin dan juga Sudirman ini memang sudah ada beberapa pohon yang sudah ditanam di sini tapi nantinya akan ditambah lagi jumlah pohon-pohon ini supaya membuat daerah MH Tamrin dan Sudirman ini semakin hijau begitu sehingga semakin nyaman untuk para pengguna kendaraan. Dan juga Mona Chandra, kita lihat bahwa untuk trotoar seluas 10 meter ini juga akan digunakan nantinya akan dibangun jalur sepeda begitu supaya masyarakat bisa lebih banyak berolahraga sehingga bisa lebih sehat begitu. Dan kita juga lihat selain adanya jalur sepeda juga akan sediakan nantinya tempat-tempat untuk pertunjukan seni budaya sesuai dengan konsep yang diajukan oleh Gubernur Anies Baswedan. Sebelumnya ketika masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta yaitu Jarod Saiful Hidayat, ada konsep untuk membangun kafe-kafe juga di sekitar daerah trotoar yang luasnya nanti mencapai 10 meter tersebut. Dengan adanya kafe-kafe tersebut juga diharapkan bisa menambah semarak Asian Games juga mengembangkan ekonomi kecil menengah begitu sehingga nantinya juga semakin nyaman untuk siapa saja yang menggunakan trotoar di jalan MH Tamrin serta Sudirman. Demikian Mona Chandra yang dapat saya sampaikan. Ya Ardi kami harapkan revitalisasi trotoar ini akan rampung sesuai target. Terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Demikian rekan Ardi Pramono dan juru kamera Rio Cornelianto berserta pilot drone Rizky Adrianto dari Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan.